assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan di depan kita ini ada karung di dalamnya itu berisi kotoran hewan ayam ya jadi bahasanya kohe ayam ini yang akan kita jadikan sebagai pupuk kandang tetapi nggak bisa langsung kita aplikasikan ke media tanam akan tetapi kita lakukan dulu untuk penghilangan dari amoniaknya karena amoniak itu dapat mendatangkan jamur sekaligus itu dapat mematikan pohon jadi kalau bisa nih kawan-kawan kita hilangkan dulu kadar amoniaknya nah disini ada beberapa karung yang memang udah kita sediakan di awal ini memang dalam keadaan basah-basah itu kan karena kena air hujan maka kalau kita membuatnya eh seperti penjemuran di video kita sebelumnya ini akan lambat ya untuk penjemuran itu sangat lambat karena dia dilihat nih basahnya terlalu basah kemudian disini efeknya juga belatungnya udah sangat banyak kemudian yang ketiga nih yang menjadi permasalahan sangat mengganggu bukan hanya untuk kita tetapi sangat mengganggu bagi tetangga ya sebab nih baunya kawan sampai bisa dibilang radius 50 meter 30 meter deh ini tercium baunya sangat menyengat jadi kita harus melakukan suatu perlakuan dengan segera ya Bagaimana caranya yaitu dengan cara penguburan jadi penguburan ini kawan-kawan kita hanya menyediakan tempat bahan ya sedikit aja lalu kita sediakan juga tanah gitu jadi tanah ini eh kita akan membuat suatu lapisan dari kotoran hewan ayam ini jadi kawan-kawan kalau di dalam tanah ini sebenarnya untuk menjadikan pengomposan ini sangat cepat kenapa begitu karena eh mikroba yang berada di dalam tanah itu akan datang dengan sendirinya ya jadi dia mengurai amoniak yang berada di dalam kotoran hewan ayam ini kemudian akan mengubahnya menjadi pupuk nah disitu baru dapat kita gunakan kurang lebih kawan-kawan sekitar satu bulan eh ini kotoran hewan ayam ini yang kita bisa bilang pengomposan dia jadi kompos nantinya Insyaallah udah dapat dipakai ya dan kita gunakan kotoran hewan ayam ini untuk pembungaan ataupun pembuahan sangat bagus kita lihat nih banyak belatungnya kawan-kawan nah oke kita lanjut deh ke cara cara kita untuk melakukan penguburannya Oh iya nih sebelumnya yang kita siapkan yaitu skop cangkul juga bisa kemudian yang kedua nih sarung tangan wajib dipakai sebab eh kotoran hewan ayam ini baunya sangat menempel ke tangan jadi kalau seandainya kita cuci pun berapa kali kita cuci pakai sabun maka baunya nggak hilang ya kadang-kadang pas lagi kita makan aja itu perasa baunya baik nih nanti kita datarkan tanah ini kita datarkan kemudian yang eh tanah itu yang untuk tanam itu nanti kita ratakan dulu dibawahnya setelah kita ratakan baru kita timpa dengan kotoran ayamnya setelah itu baru kita kubur dia dengan tanah lagi untuk media tanam kita akan baru ditutup dengan terpal nah oke kita lanjut nanti videonya kawan-kawan jadi kita buat dulu ini sebagai lapisan di awal kemudian diratakan seperti ini dulu ini karena untuk lapisan di dasar supaya cairan dari kotoran ayamnya ini meresap ke media yang dibawah ya kemudian setelah itu kita letakkan ini dulu ini bertujuan untuk mengundang mikroba ya untuk pengurai dari kotoran ayam tersebut jadi dia mengurai amoniaknya supaya amoniaknya itu hilang nah itu lapisan pertama nih kawan-kawan ya yang kering boleh seperti ini harus ada nih yang kering begitu juga yang basah seperti ini harus diadakan nih ya nanti ini bakalan mati terkubur dan disitu jadi pengomposan juga lalu kawan-kawan kita letakkan kotoran ayamnya yang ini dilihat kawan-kawan sudah begitu banyak belatungnya nih ini karena basah jadi kalau bisa kawan-kawan mendapatkan kotoran kotoran hewan ayam ini jangan basah ya tetapi usahakan agar dia kering dan begitu juga supaya mudah untuk perlakuannya itu dengan cara menjemurnya seperti di video kita sebelumnya ini banyak ini kawan-kawan untuk belatung seperti ini berarti ada bagus ya di media itu sebab belatung ini kan termasuk apa ya protein protein jadi kalau dia dikubur dan dia dapat mengurai proteinnya jadi ini sangat bagus untuk pembuahan ataupun pembungaan jadi yang suka tanaman-tanaman palawija ataupun untuk kebutuhan dapur ini sangat cocok nih seperti cabe tomat dan sebagainya nah ini kawan-kawan kita tambahkan sekam ke media ini fungsi sekam ini adalah supaya tanah yang kita fermentasi ini ataupun kotoran ayam ini yang kita fermentasi ini sebenarnya supaya lebih banyak rongga nya rongga udara masuk ke dalam dan itu sangat membantu mikroba dalam pembentukan pengurayan dari amoniak jadi oksigen di dalam media akan tercukupi nah ini kalau ada sih sekam lebih bagus nih buat buat kita nih digunakan kemudian yang terakhir yaitu ditutup lagi kawan dengan jerami ataupun dengan rumput-rumput kering seperti ini nanti ini akan membusuk ikut jadi pupuk juga nih kawan-kawan oke dan selanjutnya kita tutup kita kubur oke yang terakhir nih kawan-kawan udah kita timbun semuanya udah kita kubur jadi yang terakhir ini kita tutup dengan terpal yaitu untuk menjaga kelembabannya yang kedua mikroba itu sangat suka dengan tempat yang gelap gitu jadi kalau bisa ditutup ada oksigen juga sedikit-sedikitnya masalah dia bocor nggak masalah yang penting medianya jangan kering karena kalau kering maka pengomposan tidak akan jadi oke demikian dulu nih kawan-kawan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya yang mencoba kotoran hewan ayam ini mudah-mudahan tentu ada manfaatnya buat kita semuanya terima kasih yang sudah menonton insyaallah untuk hasilnya di video selanjutnya kawan-kawannya jadi terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih